Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Setelah sukses menggelar acara di Universitas Momadia, Jakarta, event Wardah Bright Day kembali digelar. Kali ini event digelar di Universitas Prof. Dr. Hamka, Pasarbo, Jakarta Timur. Selain inspiring talk show dari sosok muda inspiratif, event hasil kerjasama Wardah Kosmetik dan TVMU ini juga menghadirkan Beauty Class serta audisi presenter. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Aulah Fakultas Ekonomi UMK, Pasarbo, Jakarta, saat TVMU bekerjasama dengan Wardah Kosmetik kembali menggelar Wardah Bright Day. Jika sebelumnya menghadirkan dokter spesialis kulit untuk memberikan edukasi dalam memelihara kulit sehat dan terawat, namun di event kali ini, Wardah menghadirkan dua sosok muda inspiratif, Oktri dan Herliza. Sebelum inspiring talk show, dua narasumber direktur TVMU sempat Harip membuka acara. Dalam pembukaan, Harip mengatakan Allah menyukai keindahan. Kecantikan seorang wanita merupakan salah satu bentuk keindahan. Menggunakan Wardah, produk Wardah, dan ditangani berhias Wardah, mereka akan lebih cantik lagi kelihatan keindahan tampilan di TV-nya. Bisa nanti adik-adik sekalian tanyakan, gimana caranya pada saat tampil di TV, atau pada saat tampil nanti menghadiri acara-acara yang penting di sekolahnya, di kampusnya. Bisa saudara tanyakan nanti ya. Supaya bisa tampil seperti presenter-persenter kami yang mencipti. Karena manusia secara fitra, secara fitra adalah menyukai keindahan, elok dan cantik. Saya sendiri pada saat merekrut karyawan saya, itu yang saya lihat pertama apa? Keindahannya, kecantik, tampilannya. Memang pada saat saya lihat pertama grade-nya, saya lihat interpretasi ya. Bila interpretasi, tapi setelah itu penampilannya. Nah, moga-moga dengan diadakan acara ini, bisa memberikan manfaat pada semua mahasiswa yang ada saat ini. Putri, selaku Wardah Business Development mengungkapkan acara Wardah Bright Day, bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada para peserta agar mereka kelak mampu menjadi pengusaha sukses. Dengan bekerja sama dengan TV Muhammadiyah, gitu. Jadi, sebenarnya acara ini apa? Acara ini kita adakan untuk membuat suatu gerakan lah, yang bisa berguna untuk mahasiswa. Karena Wardah kan, ini kan dari Wardah Cosmetics ya. Kita punya tagline Inspiring Beauty, gitu. Jadi, kita pengen apa yang kita lakukan tuh bisa menginspirasi banyak orang, gitu. Dan acara ini harapannya bisa bikin mahasiswa atau anak-anak zaman sekarang terinspirasi untuk lebih baik lagi nih. Kita kan temanya entrepreneur. Jadi, kita mengundang nih, entrepreneur muda. Kita yang pertama ada Dr. Oktri, beliau ini owner dari OMC, kayaknya. Terus, kita ada Herfriza, dia pengusaha muda. Dia punya travel dan hijab. Seperti event sebelumnya, para mahasiswi dari UHAMK ini juga sangat antusias dalam mengikuti acara. Dari awal sampai akhir acara, nampak peserta tak berancak dari kursi. Selain Inspiring Talkshow, ada pula Beauty Class, dimana seratus peserta dipandu untuk mempercantik diri dengan menggunakan produk Wardah. Makin seru, di acara ini juga menampilkan band dari mahasiswa UHAMK. Lalu ada skin check, aneka games, serta audisi presenter. Tim TV-mu, pemberitakan. Tim TV-mu, pemberitakan.